Ada orang tahu, tahu tidak pertengkaran itu saat itu? Pada saat itu orang tua tahu bertengkaran tapi tidak tahu karena apa. Jadi saya kan pada saat dia jalan saya sempat berteriak begitu, mama. Tapi pada saat mama saya datang, namanya mama juga tidak tahu selama ini adalah kejadian seperti ini. Jadi mungkin namanya kematian muda atau apa, bagi sudah biasa atau bagaimana, mungkin pemikiran seperti itu. Mama juga tidak mau mencampuri. Jadi saya juga berpikir, oh masuk akal, mau sampai kapan saya menunggu di sini, mau sampai kapan saya minta teman saya untuk menunggu sesuatu saya. Jadi saya pikir, oke kalau begitu bagaimana sekarang, sudah kamu pulang, saya antar kamu pulang, mobil biar ditinggalkan di alam. Jadi pada saat itu saya ikut dengan mobil sahabat saya. Di jalan, saya ingat waktu itu keveni di jalur, di belakang, mau sampai kuan nino, tiba-tiba notifikasi masuk ke HP saya, notifikasi SMS terkirim. Jadi pada saat itu yang bisa saya bayangkan adalah suami sudah mengaktifkan handphone, atau kalau tidak sudah membaca SMS saya. Itu sudah jam berapa? Itu sekitar jam 9. Jadi saya lalu bilang, oh ini, Randi handphonenya sudah aktif, tunggu saya telepon dulu. Jadi pada saat saya telepon, Randi menangis. Randi bilang, kamu menuduh saya untuk berselingkuh, sedangkan saya tidak perlu berselingkuh. Saya tidak mau pulang, awalnya Randi belum mau pulang, tapi pada saat itu saya pikir, oh kalau begitu kamu janji dulu dengan saya Randi, kamu janji terlebih dahulu kamu tidak akan membuka blokir kepada korban, kamu tidak akan pernah menanggati korban lagi, atau kamu tidak pernah bertemu lagi dengan korban. Kalau kamu sudah janji seperti itu, saya juga berjanji, kalau saya tidak akan mencurigai kamu lagi. Saya tidak akan mempermasalahkan ini lagi, kecuali saya mendapatkan bukti yang jelas. Jadi pada saat itu Randi bilang, tidak iya, saya tidak akan mungkin terbuat seperti itu. Saya bilang, oke, pulang, pulang ke rumahnya kita di Alam. Jadi pada saat itu saya langsung bilang ke sahabat saya, ini, balik. Saya mau tunggu dia di Alam. Cepat balik supaya, Randi kan pada saat itu tidak tahu ada teman saya. Tidak tahu mungkin, iya, saya takut dia pikir saya membicarakan hal tentang dia lari dari rumah dengan teman dia. Saya bilang, usahakan sampai duluan sebelum Randi. Jadi pada saat itu saya memang sampai duluan. Pada saat Randi sampai dengan motor, Sampai jam berapa, Pak Randi? Tidak terlalu lama, Pak. Ya, jadi saya menunggunya seperti ini, di dalam uang tamu, dia datang, saya hanya bisa tanya dari mana. Berapa lama menunggu saat itu? Tidak terlalu lama. Sempat menggunakan waktu itu untuk berdoa mungkin? Belum, saya tidak terlalu lama sampai, saya sudah dengar bunyi motor. Saya takut dia bisa sampai kapan saja atau apa, saya menunggunya di iya. Orang tamu, saya nanya ke dia, kamu dari mana? Jadi pada saat itu dia bilang, saya dari jauh. Jadi, Pak Femi saya sudah berjanji, tidak akan ada perbicaraan lanjut. Cukup hari ini, sama-sama saya sudah lelah mencari, dia juga mungkin sudah lelah, saya menuduh. Jadi, kita istirahat. Jadi kita istirahat. Tapi kakak Ira, lihat dia bagaimana kondisi fisiknya? Lihat kakak Randi? Lesu atau bagaimana? Iya, kalau untuk lesu, iya, kalut, iya. Tapi pada saat itu kak Femi saya berpikir bahwa Randi ini sudah berjanji bahwa dia tidak akan selingkuh. Dan saya yang pada saat itu menuduh dia selingkuh, kak. Mungkin ini stressnya dia, begitu saya betul-betul tidak ada pikiran lain. Mungkin saya justru menyalahkan diri saya pada saat itu. Kok bisa? Sudahlah ya, kak belum tentu juga dia selingkuh. Kan belum dengar dari mana-mana, belum ada bukti. Ini kan hanya Google Maps yang bilang di kelapa lima bisa jadi. Jadi dia bekerja memang, apa apa? Ya sudah. Kalian langsung istirahat, kak. Kak Ira tadi bilang bahwa kakak Randi sempat menangis ya. Apakah Randi memang sering menangis atau berusaha begini? Kalau misalkan... Kalau sudah bertengkar mungkin? Bertengkar atau apa? Sepertinya tidak terlalu yang selainnya pria-pria. Dia menangis, saya ingat untuk dia menceritakan tukang. Dia mengakui tentang kesempatan. Hanya dia, kamu lihat pada saat malam itu ya. Dalam bertengkar itu, kakak Ira apa? Tidak ada bahasa-bahasa yang menekan Ira ketika bertengkar dengan kak Andi? Seperti maksudnya makian mungkin atau apa ketika dalam pertengkaran. Atau mungkin Ira dipukul atau apa tidak ya. Tidak ada tiba-tiba. Kalau Randi ke Femi, Randi tidak pernah kasar. Ini sepengetahuan saya. Saya tidak tahu mungkin orang lain. Orang lain yang berpikir apa tentangnya. Randi saya tidak tahu. Pada saat itu, jujur kan upaya saya sebagai istri juga sudah saya lakukan. Mungkin Taufemi sudah dengar atau apa. Pada saat itu saya sempat... Saya sudah pernah mengusahakan atau mencari beberapa upaya. Mungkin salah satunya, Taufemi tahu. Saya meng-inbox kakak korban. Terus pada saat itu saya inbox ke kakaknya korban pun. Atas suruhan dan sepengetahuan santri kami berpikir. Karena saya diinformasikan. Begini kak Femi, tetap hal ini saya dapatkan informasi dari Santi. Dan teman-temannya kalau keluarganya dia, keluarganya korban itu tahu mengenai saya. Oh, tahu istrinya Randi ini kerja di bank. Adiknya Ira ini kerja di mana. Randi ini pakai mobil apa. Jadi hal-hal seperti itu sudah diketahui keluarga. Ya, jadi menurut Santi, Ira, Ati ini tidak dengar siapa-siapa lagi. Orang tua, teman, dia tidak dengar. Tapi dia takut dengan kakak laki-lakinya dia. Jadi saya percaya, Taufemi karena saya juga punya kakak laki-laki. Tapi kakak laki-laki saya tipe orang yang tidak mau ikut campur profesinya saya, usaha rumah tangan saya, apalagi. Usaha pribadinya saya, tidak. Tapi saya beranggapan kalau seorang kakak laki-laki pasti mau menyesehati adiknya sendiri. Supaya jangan berhubungan dengan seorang orang. Jadi pada saat itu, saya dengan Santi mencari bagaimana caranya untuk berkomunikasi di handka parang. Dan ketika di-inbox, ada balasannya? Iya, pada saat inbox, kami belum sempat dapat nombor handphone. Jadi pada saat mencari lewat media sosial, ketemunya lewat Facebook. Jadi pada saat itu seperti yang diberitakan di luar, saya memperkenalkan diri kepada kakak yang korban. Tapi pada saat itu, Belum tidak ada ancaman, ancaman dan sebagainya. Kalau ancaman, saya masih mempunyai keseluruhan dari inbox saya dan kakak jaring. Jadi, saya tidak tahu bagaimana yang dianggap sebagai ancaman atau apa. Tapi pada saat saya meng-inbox itu, Benar saya, Eka Femi, Kalau kakak Jack itu, Sepertinya mungkin belum tahu. Dan lupa bukan seperti diceritakan Santi. Kalau semua sudah tahu, saya tidak tahu yang mana yang benar. Tapi pada saat saya kasih tahu itu, Kakaknya korban bilang, Kamu tahu sejauh mana? Hubungannya ini sudah sampai sejauh apa? Dampak dan fisiko akan sangat besar. Kalau kamu tahu. Jadi, pada saat itu, Saya hanya bisa berpikir, Kalau dapat dan fisiko itu mengenai rumah tangga. Ini kan rumah tangga saya, Kak Femi. Jadi, saya hanya bisa bilang, Iya, Kak. Sebelum dapat dan fisiko itu, Semakin besar, Saya hanya bisa minta tolong ke kakak untuk menasihati. Karena saya tidak tahu harus menasihati hati seperti apa. Saya, Kalau misalkan, Pada saat itu kan, Kakaknya korban mungkin sedang ada urusan lain. Atau bagaimana, Bila sudah nanti saja. Jadi, Saya hanya kasih nomor, Kakak, Saya permintaannya hanya satu. Kalau misalkan, Di kemudian hari terbukti, Randi masih mencari adik. Kakak kasih tahu saja ke saya. Saya janji, Saya akan memerahi Randi. Tapi, Tolong, Tugas kakak, Kalau tugas saya terhadap Randi, Tugas kakak saya mohon, Untuk menasihati adik.